Intro Alhamdulillah kemarin sore malam kami sudah ada di Jawa Tengah setelah menyelesaikan keliling Surabaya untuk menyampaikan surat dan berkas sebetulnya kami ingin menemui tetapi tentunya semua punya kesibukan masing-masing ya karena kegiatannya di hari kerja jadi kami akhirnya mengirim surat tersebut dan juga ada menitipkan surat-surat tersebut ya untuk bisa sampai minimal kepada 10 kampus kemudian 10 podok pesantren dan 10 masjid Alhamdulillah sudah kami serahkan mudah-mudahan 30 target majelis gajah di berbagai tempat tersebut dibaca dengan baik dan ada manfaatnya untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga umat mereka sekalian hari ini di Solo itu daerah bagian dari Jawa Tengah kita akan mencoba pertama berusaha ingin menemui Bapak Jokowi mantan Presiden Republik Indonesia kenapa demikian pertama pertimbangan kita beliau sangat baik hubungannya dengan Pak Prabowo jadi masih punya akses yang bisa jadi akses direct akses langsung yang kedua putra beliau kan jadi wakil Presiden sehingga dulu ketika kita memberikan surat sudah dua kali ke kantor Presiden bisa jadi beliau tidak membaca bisa jadi hanya ke tingkat sekretariat negara dan itu sifatnya pemberitahuan saja tidak harus dijawab dan tidak harus ada balasan surat tersebut karena memang itu hanya sekedar pemberitahuan nah mudah-mudahan karena sekarang beliau sudah pensiun mudah-mudahan kalaupun ternyata tidak bisa bertemu dengan berbagai alasan misalkan Pak Jokowi memang sudah komitmen dengan keluarganya bahwa dua minggu atau satu bulan setelah pensiun beliau tidak mau bertemu dengan siapa-siapa misalnya kecuali beliau yang lagi keluar atau dengan berbagai alasan lain yang tidak memungkinkan bertemu nah kami siapkan berkas surat maupun lembaran lampirannya yang khusus kita tunjukkan kepada beliau dan di surat itu kita juga berikan untuk putranya Mas Gibran nah sehingga itu salah satu usaha satu jalur usaha untuk supaya negara mendengarkan pemerintah mendengarkan kita kita tidak bosan-bosan melalui semua jalur baik melalui jalur lembaga-lembaga khusus negara maupun berbagai macam komunikasi melalui surat atau apapun ya saya kira itu langkah pertama di kota Solo ini kita akan mencoba untuk mendatangi Pak Jokowi ya dengan cara mendadak saya akan coba bicara pas pampresnya karena beliau kan masih sampai dengan akhir hayat hidupnya seorang wapres tetap di dikawal oleh pas pampres walaupun tidak seketat dulu ya mudah-mudahan saya kira itu sebagai satu langkah supaya pemerintah mau mendengar itu langkah pertama ya langkah kedua kita juga akan mendatangi beberapa pusat pusat masyarakat baik itu tokoh masjid maupun kampus dan puno pesantren yang kita juga akan mencoba datangi kalau tidak ketemu dengan orang-orang penanggung jawabnya atau pimpinannya maka kita akan memberikan surat dan berkas yang sudah kita siapkan jadi insyaallah nanti hari ahad pagi kalau tidak salah eh malam ahad ya maaf malam ahad kita ngisi kajian alhamdulillah di masjid MUI kota solo jadi masjid MUI sudah mengizinkan majelis gajah untuk mengisi kajian badak maghrib alhamdulillah alhamdulillah ini kesempatan baik terima kasih ke mas ismail dan juga teman-teman lain yang sudah berusaha melobi masjid MUI untuk majelis gajah diberi kesempatan bicara ya kemudian eh besoknya hari sabtu pagi kita akan ke jongja insyaallah teman-teman arimatya sudah menunggu saya juga insyaallah disanapun kita akan memusawarakan langkah-langkah tertentu dan juga menyiapkan untuk kajian acara kajian jadi kurang lebih demikian saya kira untuk mengawali acara sabari dakwah di Jawa Tengah pada pagi ini kita akan mengisi kajian mendiskusikan tentang fitnah duhaima kita dulu pernah membahas ini dalam kajian kalau tidak salah dua kali kita bahas tetapi dari sisi yang lain saya akan mencoba menyampaikan ini dari sisi yang berbeda tentang fitnah duhaima ini dekat sekalian saya ingin membacakan sebuah hadis yang di hadis riwayat Ahmad nomor 6168 rasulullah rasulullah bersabda ini direwayatkan oleh ibnu umar kita pernah duduk bersama baginda nabi Muhammad sallallahu waliwassalam beliau mengupas tentang aneka macam fitnah ujian besar di ujung ayat zaman beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah fitnah itu sehingga beliau menyinggung tentang fitnah ahlas ada yang bertanya ya rasul apa yang disebut dengan fitnah ahlas rasul menjawab yaitu fitnah pelarian dan peperangan kemudian ada fitnah syarok yang asapnya dari bawah kedua kaki seorang ahlul baikku ia mengaku bagian dariku padahal bukan dariku karena sesungguhnya orang yang aku kasihi hanyalah orang-orang yang bertakwa kemudian manusia sepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk setelah itu fitnah dua haima kelam dan gelap yang tidak membiarkan ada seorang pun dari umat ini kecuali dihantamnya jika dikatakan ia telah selesai fitnah itu telah selesai maka fitnah itu justru berlanjut dan dalamnya ada seorang pria yang pada pagi harinya beriman tapi pada hari sorenya menjadi kafir sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan jika itu sudah terjadi maka tunggulah kedatangan dajjal pada hari itu atau besok rekan sekalian hadis ini penjelasan dari bagian Nabi Muhammad ini sangat jelas sekali saya tertarik dengan kalimat dua kemah dua kelompok manusia terutama ini tentunya dikaitkan dengan umat Islam jadi satu kelompok yang tidak mengandung kemunafikan artinya dia pengikut yang lurus dari semua apa yang menjadi kaedah Islam dan satu lagi adalah kelompok kemunafikan yang tidak mengandung keimanan jadi sebetulnya penuh dengan kemunafikan dan kemunafikan tentu tidak mengandung keimanan dua kelompok ini sebetulnya coba perhatikan kalimat terakhir jika itu sudah terjadi maka tunggulah kedatangan dajjal pada hari itu atau besok ini menarik adalah kalimat kelompok ini dikaitkan dengan kedatangan dajjal ingat seperti yang pernah saya sampaikan dalam kajian sebelum-sebelumnya dajjal pada saat muncul itu sudah banyak pengikutnya sudah banyak pengikutnya tinggal dajjal datang dan mereka merapat dan menurut saya ini hasil istitian saya kelompok kemah atau kelompok munafik ini kemungkinan inilah sebagai kelompok yang akan menjadi pengikut dajjal dan keimanan yang tidak mengandung kemunafikan inilah kelompok yang akan menjadi kelompok al-mahdi nanti karena ingat di dalam hadis yang lain menunjukkan ada satu peperangan besar dua kelompok yang membawa suara atau membawa keimanan yang sama yaitu islam jadi artinya ini menunjukkan satu keadaan dimana menjelang kedatangan dajjal hari-hari menjelang kedatangan dajjal berarti menariknya adalah ini menjadi satu pemisahan yang sekarang kita lihat benar-benar terjadi banyak orang mengaku klaim islam banyak orang mengaku menjadi pengikut nabi banyak orang mengaku gurunya nyambung sampai kepada bagian nabi muhammad suw.s padahal ternyata kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh hadis-hadis yang ada kemudian juga disampaikan oleh kelompok tertentu dan diakhiri dengan apa yang disampaikan di dalam mubah sirot banyak pihak wabil khususnya disampaikan oleh Muhammad Qasim manusia mayoritas adalah calon pengikut dajjal artinya ini bagian dari kemah munafik mengaku sebagai muslim mengaku sebagai orang yang beriman kepada nabi tapi banyak melakukan sirik banyak melakukan binah banyak melakukan adu domba banyak datang ke kumuran meminta-minta dan banyak lagi berbagai perilaku justru mayoritas dilakukan oleh umat islam termasuk sirik-sirik yang begitu beragam macamnya pada saat ini jadi kelompok munafik ini adalah jelas akan menjadi pengikut dajjal ya nah rekan sekalian ini menarik sekali ya disatusi kaitan dengan ini semua yang berikutnya adalah kaitan dengan tidak ada satu orang pun umat ini umat nabi Muhammad kecuali dihantamnya artinya terkena fitnah tersebut dan ikut arus terhadap fitnah tersebut tidak terasa bahwa kita ada di gelombang fitnah terbawa arus fitnah ini arti pengertian dari hadis itu jika kita melihat dari teks yang menjelaskan tentang bentuk fitnah di atas nampak hakikat dan terjadinya fitnah tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain peristiwa yang satu akan menjadi penyebab munculnya peristiwa berikutnya kalau kita lihat dari hadis tadi itu hal berikutnya yang cukup menarik kita bisa lihat sebagaimana tersebut dalam nasi di atas beliau mengungkapkan dengan kalimat suma yang artinya kemudian suma suma yang bermakrah kemudian ini menunjukkan bahwa fitnah tersebut akan terjadi dalam beberapa waktu artinya bergelombang sambung menyambung yang hampir berakhir atau masih terus sehingga puncaknya maka dilanjutkan dengan fitnah berikut jadi ini sambung menyambung karena mengungkapkan kata suma kalimat suma itu menunjukkan jeda waktu yang tidak pasti namun menunjukkan makna kejadian yang beruntun rekan sekalian kira-kira apa fitnah ini yang beruntun kemudian semua umat juga masuk dalam perangkap pintar itu dan tidak bisa mengelak dan tidak berhenti sampai sekarang sampai munculnya dajjal saya melihat ini bagian dari satu proses fitnah sarok dimana jelas ini ada satu kaitan dengan hubur dunia semua berujung kepada keduniaan karena hitungannya hitungan dunia kemudian akhirnya bahkan tadi di dalam kalimat ada alul baikku berarti sebetulnya itu keturunan nabi yang sesungguhnya justru fitnahnya dari beliau dari salah satu keturunan nabi padahal nabi mengatakan nanti walaupun itu keturunanku tapi aku tidak akan akui karena nabi mengatakan tadi kalimatnya sesungguhnya orang yang aku kasihi adalah orang-orang yang bertakwa jadi artinya begini kalaupun dia keturunan nabi beneran tapi fitnahnya muncul asap dari kedua kaki seorang alul baikku dan dia mengaku dari bagianku artinya ajarannya akidahnya tauhidnya saya keturunan nabi saya ikut dengan ajaran nabi kira-kira begitu ya padahal bukan bagian dariku padahal itu bukan dari ajaranku kira-kira nabi mengatakan itu karena sesungguhnya aku kasihi hanya orang-orang yang bertakwa jadi ini akan muncul juga fitnah itu kemudian berantai dengan fitnah yang lain terkan sekalian kalau kita melihat ini semuanya sudah terjadi dan tadi menarik fitnah ini tidak akan berhenti berlanjut tumpang tinggi satu fitnah selesai muncul lagi bahkan tadi ada orang mengatakan wah fitnah ini sudah berakhir ternyata tidak berlanjut dengan fitnah berikutnya pertanyaannya kira-kira fitnah ini apa ada beberapa ciri khusus dari fitnah yang tidak dimiliki fitnah sebelum jadi kalau kita lihat gambaran dari hadis tadi maka pertama sebelum kita menjawab fitnah apa saja melihat karakter dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini berarti menghantam semua umat Islam baik keturunan Arab maupun keturunan Azam kelompok Azam artinya bukan non-Arab kemudian fitnah ini akan terus memanjang tidak diketahui kapan berakhir ini ciri daripada apa yang disampaikan Nabi tadi efeknya dahsyat yang ditimukan oleh fitnah ini yaitu munculnya kelompok manusia yang di waktu pagi masih memiliki iman namun di sore hari sudah menjadi kafir luar biasa kan artinya orang bisa berubah dengan cepat gara-gara fitnah ini ini semua sekali lagi ujungnya pada keduniaan terbelahnya manusia muslim menjadi dua kelompok kelompok yang berada di kemah keimanan dan kelompok yang berada di kemah kemonokitan tadi sudah dijelaskan baik apa saja bentuk fitnah tersebut rekan sekalian kalau kita kaji secara menyeluruh ini kan dikaitkan dengan fitnah kepada seluruh umat islam pertama kami yakin ini adalah disebut dengan fitnah demokrasi sekuler yang liberal yang dipaksakan oleh barat kepada seluruh dunia inilah fitnah yang mengakibatkan satu efek dominonya kepada banyak aturan yang semakin menjauhkan dari aturan-aturan islam yang menjadikan menjauhkan dari kaedah-kaedah kehidupan islam jadi fitnah liberalisasi dari sisi demokrasi inilah satu fitnah besar yang kita tidak bisa menghindari semua terlibat semua akhirnya terseret dengan fitnah ini walaupun kita tidak ikut katakanlah pesta demokrasi tetap saja produk-produk hukum atau aturan-aturan yang berlaku ini adalah produk-produk dari hasil demokrasi sekuler liberal ini satu saya kira yang disebut dengan fitnah itu fitnah berikutnya adalah fitnah terhadap umat islam jadi kita memahami bahwa bagaimanapun kita sudah paham bahwa pasti orang-orang yang tidak menyukai muslim islam agama islam itu berusaha bagaimana islam itu padam maka cara memadamkan islam itu dengan berbagai cara menjauhkan umatnya dari aturan mainnya kemudian menciptakan opini islamofobia islamofobia itu adalah rasa takut kepada islam jadi kalau kita di jalan yang benar itu menjadi takut menjadi salah bahkan dianggap salah bahkan dikucilkan bahkan kita menjadi orang yang selalu diawasi jadi menciptakan islamofobia itu adalah satu cara bagaimana agar islam menjadi lebih kerdil dan lebih kecil jadi orang yang menjalankan sunnah dengan baik orang yang berpegang teguh menggigit geraham ayat-ayat Allah dan baik Quran mumpun hadis dianggap radikal dan dianggap islam aneh memang betul akan ada oknum-oknum islam pasti akan ada oknum-oknum muslim banyak tapi ada satu hal yang kita lihat seolah-olah ini dijeneralisir bahwa siapapun yang memegang teguh islam dianggap sama semua kelompok memang kita juga tidak setuju dengan kekerasan apalagi dengan bom apa namanya menyimpan bahan peledak untuk meledakan di tempat-tempat umum di masjid di gereja dan sebagainya kita tidak setuju itu dan itu adalah oknum kecuali dalam medan peperangan dan bahkan di dalam medan peperangan pun nabi sudah membimbing kita untuk tidak membunuh anak perempuan yang sudah tua umurnya dan rumah ibadah mereka jadi kalaupun di medan perang ada orang yang melakukan itu yaitu oknum jadi ini pitah kedua ini jadi kita menjadi korban karena tadi kan pitah ini menjeluruh dan tidak ada satupun yang bisa menghindar kita sebagai umat muslim gara-gara orang lain gara-gara dipancing dengan kekerasan bisa jadi intelijen bermain untuk akhirnya orang-orang yang keras di islam dan kerasnya negatif keliru itu melakukan tindakan yang akhirnya membuat islam secara kesuluhan tercoreng jadi banyak sekali ini persis satu peristiwa yang pernah saya alami 30 tahun 40 30 tahun yang lalu saya lupa kurang lebihnya ketika saya datang ke Eropa itu pas persis kejadian beberapa waktu setelah bom dimana-mana meledak di Indonesia di negara-negara lain dan itu dikenal terorisme islam ketika saya datang ke Eropa kita itu merasa kecil dan kita merasa seolah-olah orang yang dipersalahkan orang yang beragama islam itu orang yang dipersalahkan karena semua dipukuratan nah sehingga apa kita tidak percaya diri bahkan kita bagian dari orang yang diawasi seolah-olah semua umat islam itu berbahaya nah rekan sekalian inilah fitnah kedua yang menimpa ini ya yang artinya cirinya sama yaitu kita walaupun perbuatan orang lain tapi kita menjadi korban dan ini dibesar-besarkan ini di organisasi opini ini sehingga terciptalah tadi islamophobia ya rekan sekalian jangan lupa ada satu hal yang menarik dari sisi fitnah dari fitnah demokrasi ini jadi antara fitnah dua ima dan fitnah demokrasi sekuler liberal ini hal yang perlu dicatat lebih kita dalami yaitu fitnah dua ima akan menghantam seluruh umat islam hal tersebut juga terjadi pada fitnah demokrasi kemudian tadi sudah dijelasan yang berikutnya fitnah dua ima tidak diketahui kapan berakhirnya demikian juga dengan fitnah demokrasi ada satu keserasian ini antara hadis dengan fakta fitnah demokrasi yang ketiga fitnah dua ima akan menimbulkan efek munculnya orang-orang yang beriman pada hari dan kufur di sore dan sebaiknya nah ini berarti fitnah demokrasi sebagaimana terjadi dalam fitnah dua ima kemudian yang berikutnya fitnah dua ima akan membelah manusia menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok mu'min yang bercampur dengan kemunafikan dan kelompok yang tidak bercampur kelompok mu'min kelompok muslim yang tidak campur dengan kemunafikan dan kelompok munafik yang tidak memiliki keimanan sesungguhnya tidak memiliki keimanan dan hal tersebut bisa terjadi pada fitnah demokrasi kemudian yang berikutnya catatan penting dari fitnah dua ima dikaitkan dengan islamophobia yang perlu ditekankan adalah satu pertama fitnah dua ima akan menghantam seluruh umat islam hal tersebut juga sudah terjadi seperti yang saya katakan tadi ya jadi artinya muncullah perang melawan terorismo bahwa islam itu begitu banyak dibenci oleh orang barat karena apa mereka mengutip ayat-ayat quran untuk memerangi mereka padahal bukan ayat quran tidak secara jendal harus melakukan demikian itu kan di saat-saat ketika terjadi perang atau melawan dari kejuliman dan sebagainya jadi artinya mereka menggunakan ayat itu untuk membenarkan perang kepada islam bahkan banyak sekali peristiwa al-quran dibakar karena mengandung ayat-ayat setan maka terbitlah muku ayat setan kemudian yang berikutnya fitnah dua ima dikaitkan dengan islamophobia ini juga belum berakhir sampai saat ini terus digaungkan tentang masalah-masalah ada hubungan dengan terorisme di seluruh dunia bahkan bisa dibayangkan orang Palestina yang ingin berjuang mereka dicap oleh Amerika sukutunya dan Israel sebagai terorisme jadi ini jelas punya skenario besar untuk melemahkan islam dan jelas fitnah dua ima juga dikaitkan dengan islamophobia juga begitu jadi dikaitkan dengan pagi hari orang beriman dan juga sore menjadi sebaliknya ini banyak sekali kita ini karena kurang percaya diri dengan islam maka kita kadang-kadang ikut seolah-olah bagian daripada orang-orang kafir karena kita tidak percaya diri pada akhirnya kita terseret dengan apa yang mereka harapkan jadi orang-orang yang berjuang di garis depan untuk menegahkan tauhid ini justru menjadi orang-orang yang tersingkirkan bahkan banyak orang-orang islam yang kerjasama dengan orang-orang kafir memerangi balik kepada orang-orang yang dianggap sebagai pejuang untuk menegahkan akidah nah rekan sekalian itu contoh-contoh bagaimana kekuatan dari pengertian dua apa yang disebut dengan fitnah-fitnah ini yang terutama adalah menyangkut demokrasi liberal sekuler yang sekarang ini yang menerpa kita yang kedua adalah adanya gerakan islamophobia itu fitnah yang hampir semua merata kepada semua efek kepada semua sisi ya yang sebelumnya juga didahului dengan fitnah yang mengaku keturunan nabi padahal sesungguhnya yang akan menjadi pengikut nabi di akhirat nanti adalah orang-orang yang benar-benar beriman bukan hanya keturunan tapi kalau keturunan nabi juga itu membuat fitnah maka tidak akan diakui sebagai keluarga nabi nanti ya dan ini pernah dibahas di dalam kajian sebelumnya rekan sekalian kapan fitnah ini akan berakhir pertanyaan itu kalau kita lihat dari banyak hadis tentang al-mahdi dan kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam mimpi Muhammad Qasib maka ini semua akan berakhir ketika al-mahdi sudah diberi kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi imam mahdi nanti diberi kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam konteks kepemerintahan sama dengan peristiwa terjadinya Nabi Muhammad s.a.w. belum bisa berbuat apa-apa ketika belum diberi kekuasaan menjadi pemimpin Mekah ketika Nabi diberi kekuasaan menjadi pemimpin maka disitulah Nabi bisa melakukan satu langkah-langkah untuk pembersihan isi ka'bah dari patung-patung berhala dan juga di berbagai area lainnya nah itu satu contoh dan Nabi membuat peraturan-peraturan yang bisa membuat rasa adil di tengah-tengah masyarakat Mekah pada saat dan sekitarnya saat itu dan sekarang pun kalau kita lihat jelas sekali bahwa ini fitnah ini akan berakhir pada saat Al-Mahdi Allah berikan takdirnya kekuasaan di sebuah negara dan kita tahu sama-sama insyaallah Muhammad Qasim akan diberi kekuasaan oleh Allah diberi bukan berontak atau merebut sama dengan Nabi Muhammad SAW tidak berontak dan tidak merebut bahkan tidak ada satu pentumpahan darah ketika mengambil alih Mekah itu demikian juga Al-Mahdi nanti nah disitulah akan mulai berakhirnya fitnah itu dengan Al-Mahdi membuat pemerintahan atau negara yang bebas sirik kemudian bukan demokrasi liberal sekuler tapi demokrasi islami seperti apa bentuknya walau alam tapi yang jelas nanti baik sistem pemerintahannya sistem kehidupan sehari-harinya akan sama dengan apa yang Nabi lakukan kenapa karena di dalam mimpi Muhammad Qasim jelas ada jaminan bahwa Al-Mahdi itu nanti mengawali membuat sebuah wilayah negara dan kehidupan masyarakatnya yang mencontoh dengan apa yang Nabi lakukan terdahulu sehingga mulailah muncul Islam sesuai dengan Islam di zaman baginda Nabi Muhammad Nah itulah kurang lebih pengertian kapan berakhirnya jadi ya memang kalau belum takdirnya maka ini tidak akan terjadi bahkan yang terpenting lagi adalah ini tidak akan terjadi ketika umat masih melakukan berbagai perilaku sirik karena bagaimanapun perilaku sirik itulah yang menghalangi kita daripada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka kami menghimbau kepada semua pihak untuk segera kita mengakhiri fitnah ini hanya satu jalan yaitu sindari semua bentuk sirik baik sirik yang umum dilakukan yang sederhana maupun yang tidak nampak terlihat oleh mata maka kepada orang-orang yang baru menonton channel video gajah ini silahkan nonton video-video gajah sebelumnya yang membahas tentang perilaku sirik karena sirik di jaman modern ini lebih kompleks lebih banyak dibandingkan dengan jaman nabi Muhammad sws seluruh foto-foto yang ada di jalan yang ada di kantor-kantor yang ada di bangunan dimanapun yang dipajang itu adalah bagian dari perilaku sirik yang ada dimana-mana sirik baik di rumah di kantor di jalanan di ruang-ruang terbuka dan itu adalah demikian juga dengan handphone banyak sekali perilaku sirik yaitu baik emoji maupun apapun kemudian juga perilaku sirik yang ada di dalam fenomen masyarakat yaitu begitu banyak sekali perilaku-perilaku yang berharap kepada keungguran dengan atas nama ibadah padahal dalam hatinya datang ke kuburan pasti ingin dapat sesuatu dari orang soleh itu orang yang sudah meninggal itu sudah terbesit kita datang ke kuburan pasti ada hajat tertentu yang diharapkan oleh orang-orang yang suka berjiarah kubur dan itu sudah sirik karena Allah mengatakan harus minta kepada Allah langsung karena Allah lebih lekat daripada urat naji leher kita kuburan itu jauh bahkan harus kadang-kadang ada yang sampai jarak kubur dua hari dua malam perjalanannya coba bayangkan jadi sudah begitu parah dan inilah salah satu fitnah-fitnah yang sekarang ini terjadi namun dikaitkan dengan fitnah yang hampir merata kepada semua orang adalah fitnah dua hal tadi yaitu demokrasi dan islamofobia itulah pintar terbesar dan terberat bagi umat islam dan ini efeknya masuk kepada semua level selamat menikah